Halo teman-teman semuanya, kembak di dunia hara Hari ini kita mau main game sakura ya Hari ini kita pembukaan cabang baru Mio Iya kak, akhirnya kita punya kantor juga ya kak Iya, kita punya kantor Dan kantor kita ini besar sekali Dan kali ini anggotanya masih dua orang Atom atom, kalian mau ikutan juga kak Aku mau jadi ojol, aku mau jadi ojol Kalau kalian mau jadi ojol, kalian harus ada kendaraannya Soalnya kendaraannya ini masih ada dua aja Kendaraannya si Mio dan juga kendaraanku Lihat ini, kalau yang motor ini adalah kendaraanku Dan kalau yang mobil itu adalah kendaraan Mio kak Iya betul Tapi enak juga ya Mio, kamu naiknya mobil Iya dong kak, soalnya kan Mio cewek, jadi lebih aman Oke, karena kamu bawa mobil, kamu tugasnya adalah Mengantarkan orang yang butuh mobil ya Mio Iya kak, lihat kantor kita, depannya ada tulisan besar-besar Goje, keren sekali kan Tapi karena aku naik motor, aku jadinya bisa antar orang dan juga bisa antar-antar makanan Jadinya aku jadi go food Yeay, aku jadi ada dua pekerjaan nih Jadi lebih banyak pemasukannya Lihat, ini dia kantor kita yang paling atas Mio Terus kita bakal bikin kamar disini Jadinya kita bisa menginap disini Ini jadi markas kita Tapi tempat ini sebenarnya untuk tempat kendaraan sih Mio Sebaiknya kita jadikan untuk markas kita aja deh kak Iya Mio, aku juga maunya seperti itu Wah Mio, kita bisa barbecue juga disini Wah, mau kak mau, gimana kalau nanti malam aja kak Iya iya, aku juga mau Aku juga mau, aku juga mau Oh iya, Celin sama Bebihara mana? Mereka belum datang Mio Mereka pasti pengen juga kak jadi gojek Oh iya iya, mereka pasti semangat sekali Kalau antar-antar makanan seperti itu kan Mio Iya kak Wah, besar sekali tulisannya Mio Gojek, dan juga lambangnya besar sekali Oh iya, di atas sepertinya ada sesuatu Aku mau coba lihat di atas dulu Oh, bukannya itu hanya atap kak Coba lihat lagi Itu Mio, lihat Ada helm raksoso Wah, besar sekali kak Iya, lihat Ini adalah lambang kita Mio Jadi setiap orang yang gojek Nanti bakal pakai helm ini Tapi Mio kan bawa mobil kak Oh ini hanya khusus untuk yang bawa-bawa motor aja Mio Jadinya aku yang pakai Yeay Tapi gak apa-apa juga Mio Kamu pakai aja Soalnya takutnya nanti Kalau ada apa-apa kan Tidak kena kepalamu Iya deh kak Kamu kan sekarang sudah pakai helm Gak apa-apa Kamu pakai helm sambil naik mobil Wah, iya kak Jadinya Mio jadi sama dengan pembalap mobil Kalau pembalap mobil kan pakai helm juga kan kak Iya, tapi kamu jangan ngebut-ngebut ya Mio Eh, Celin udah siap belanja Alat, alat juga udah kok Ayo, kita antalin Tapi kok, kita pica Cama-cama ketemu ya Betulan ya Ya, betulan Kita punya cepeda juga cama Mana punya Celin Mana punya Hala Eh, punya Celin yang ini Punya Hala yang itu Eh, punya Hala jatuh Kita pergi cekalang ya Eh, kita coba Siapa yang paling cepat Cepat campai Eh, kok ada gojek Becal kali Ada helmnya juga Becal Itu rumah kakak utah kan Ya, rumah kakak utah Rumah kakak utah Jadi gojek Gojek ini jadi dekat ya Ya, jadi dekat Coba kita lihat Eh, di sini Pica jalan Naik Eh, cepeda Celin Hampir aja terbalik Coba lagi Getal-getal Getal-getal Eh, jadi meleng Eh, bica Bica Kakak utah mana Kak utah tak ada Di sini tempat apa Eh, tak ada orang Tak ada apa-apa di sini Kocok Kantolnya gak ada orang Kak utah Di sini Tulun Sebelah sini Eh, kalau gitu Celin sini aja Eh, sepertinya Ada suara si Celin Mana Ah, ada si Celin Eh, iya Oh, bebihara mana Itu Ala Wah, kalian Pakai seragam begitu Kalian jadi gojek juga ya Ya, kakak utah Kami jam malam Udah membel gojek Waduh Kebetulan sekali Kami baru hari ini Tapi kenapa Kamu gak daftar sama kami Kalau gitu Celin sama hala Pindah tempat kakak utah aja ya Iya, iya Ayo, iya Kalian daftar sama aku Eh, tapi Celin mau antal dulu Hala emangnya Antal kemana Kalau hala Antalnya ke kantol polisi Eh, Celin juga Cama Yuk Kita Cama-cama Cepeda Oh, si Celin sama si Hara Mereka jadi gofood Mio Iya, kak Mereka sepertinya gak antar-antar orang deh Kalau gitu Aku pergi dulu Hah, kakak sudah ada order Orderan kak Udah dong Orderan pertama aku Aku mau pergi dulu Kamu belum dapat ke Mio Belum kak Aku mau pergi beli Beli makan dulu Dan disini aku harus mengantarnya ke Hah Kok sepertinya Aku tahu alamat ini Alamannya dekat Gak jauh Baiklah kalau gitu Aku pesan makanannya dulu Kak Honoka Aku pesan makanan Kak Honoka Untuk diantar jadi gofood Wah Iya, iya Yuta Kamu sekarang sudah jadi pengantar gofood ya Iya Aku pesan makanannya ya Sesuai orderan Baiklah Sudah selesai Wah Sudah selesai Cepat sekali Belah sekarang aku akan mengantarnya dulu Kho Honoka Aku pergi dulu ya Terima kasih Dan sekarang aku harus mengantarnya nih Alamatnya Aku mundur dulu nih Mundur 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 Dan Nah Sudah Saatnya maju Hah Alamatnya bukannya ini Oh Ini nih alamat rumahku Kok bisa alamat rumahku sih Oh Itu sih Celin sama Bibihara Kalian mengantarnya ke kantor polisi ya Yah Kakak Honoka Aku mau lewat sini aja Wah iya betul Alamat ini memang alamat ke rumahku Yang order siapa namanya Hah Yang order namanya si Atom Waduh Ternyata si Atom yang pelanggan pertama aku Waduh Jalannya kebesaran Malah kena tabrak Atom Ini dia Pesananmu Hah Yang pesan si Atom kak Iya Ternyata dia adalah pelanggan pertama aku Aku bantu pesan Itu punya Atom Oh Punya Atom ya Iya Yuta Nah Aku berhasil antar satu Mio Ada lagi gak ya Gak ada lagi nih orderannya Aku pada lagi tunggu-dunggu nih Ayo-ayo Siapa lagi yang mau diantarin makanannya Hah Gak ada Mio Gak ada bunyi sama sekali Yang mau diantarin orangnya Juga gak ada Aduh Aku lagi nunggu-nunggu nih Wah kakak Mio ada masuk orderan kak Hah Kamu ada masuk Mio Iya Sepertinya orang ini butuh mobil deh Oh Enak sekali Ngantar orang Aku pengen juga nih Antara-antara orang Baiklah kalau gitu Mio pergi dulu ya kak Orangnya dekat sini aja Dia minta diantarin Ke rumah sakit Oh Mio Kalau rumah sakit Kamu harus cepat tuh Mio Sepertinya Dia butuh cepat-cepat bantuan Oh iya-iya deh kak Kalau gitu Mio pergi dulu ya kak Iya Mio Sepertinya Yang order adalah perempuan Waduh Malah kena tabrak Soalnya Mio kan baru dapat SIM Tapi gak apa-apa Yang penting ada SIM Dimana ya orangnya Di sekitar sekolah ya Apa jangan-jangan itu ya Yang order namanya Namanya Bu Maki Coba Mio tanya dulu deh Beneran Bu Maki atau enggak ya Halo Bu Maki ya Aduh Perutku Waduh Kenapa Bu Kenapa Aku Perutku sakit Ibu sedang hamil ya Iya aku sedang hamil Tolong aku Bawa aku ke rumah sakit Iya 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 Bu Kalau gitu Ayo ikut Mio Sebelah sini Wah Ibu Sakit sekali ya Iya sakit Waduh Gimana ini Apa jangan-jangan Sudah mau melahirkan Ini Aduh Salah Bukan ini Mio kira ini rumah sakitnya Salah-salah Sebelah mana Oh iya Sebelah situ Kamu Kamu enggak tahu jalan ya Tahu-tahu Soalnya Mio grogi Ini adalah Pelanggan pertama Apa Pertama Kamu baru pertama kali Iya Ini hari pertama Mio Jadi gokar Apa Hari pertama Iya tapi enggak apa-apa Ini sudah sampai Ayo Bu Turun Bu Ibunya sepertinya Kesakitan sekali deh Kalau gitu Gimana kalau Mio gendong Kakakmu gendong aku Hati-hati ya Iya tenang aja Mio kuat kok Mio bawain ke dalam kamar Suster Tolong suster Ibu ini sudah memelahirkan Apa Sudah memelahirkan Iya Taruh di mana Taruh 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 di sana Oke Baiklah Mio taruh di sebelah sini Nah suster Ibunya sudah berbaring Di atas tempat tidur Kalau gitu Mio tinggalkan ya Iya Kamu tinggalkan saja Ibu Maki Mio pergi dulu ya Sudah dibayar pakai gope Kalau gitu Mio mau balik lagi ke markas Yeay Lumayan Baru sebentar Sudah dapat 20 ribu Kalau misalnya Mio bisa antar orang Sampai 10 orang Mio bisa dapat 200 ribu Terus Mio akan tabung 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 Dan Mio Akan beli mainan Yang Mio inginkan Wah Asik sekali ya Kalau bisa cari uang Jadinya Kita bisa beli Apa yang kita mau Kakak Jue Ayo ikut Mio Naik gokar Kakak Jue Enggak Mio Soalnya Aku sudah biasa jalan Waduh Kakak Jue Gak mau Yaudah deh Kalau gitu Mio tunggu Sampai di handphone Nanti ada panggilan lagi Hah Itu Kak Yuta Wah Mio Kamu sudah selesai Mio Sudah Kak Mio dapat 20 ribu loh Kak Wah banyak sekali Tadi aku cuma dapat 5 ribu Haha Kakak cuma dapat 5 ribu Oh aku dari tadi baru satu nih Baru si Atom sama Atom Kenapa belum ada orang yang pesan ya Mana lagi Mana lagi Oh Ada Mio Ada masuk Ada masuk Hah Ada masuk Kak Iya Sepertinya Orang ini minta dibonceng Mio Baiklah Kalau gitu Aku harus mendapatkan uang lebih banyak daripada kamu Tapi Jangan sampai terlalu malam ya Kak Iya iya Tendang aja Soalnya kan tempatnya dekat aja Meluncur Hah Lokasinya sepertinya Di sekolah Kira-kira siapa yang pesan ya Hah Sepertinya bukan kepala sekolah Mana ya Sini Sini gak ada orang Kalau sebelah situ Gak ada orang Tapi Kalau dari petanya sih Masih lurus lagi Tapi ini kan di dalam sekolah Aku masuk aja deh motornya Yuhuu Woi jangan masuk Woi jangan masuk Sebentar aja Pak kepala sekolah Aku Aku cuma nempang lewat aja Di mana Oh Ada orang Itu dia Apa jangan-jangan Kakak ini ya Kakak Kakak yang pesan koje ya Iya benar Aku yang pesan Ayo Kita berangkat Oh iya Kemana dulu nih Kak Hmm Gimana kalau singgah dulu ke Yumat Oh singgah ke Yumat Oke Baiklah Nah ini dia Yumatnya Sudah sampai Kakak mau belanja dulu ya Iya nih Aku mau beli makanan Oke Aku tunggu disini ya Kak Iya baiklah Tunggu sebentar ya Kamu jangan pergi dulu Nah ayo kita pergi sekarang Oke Wah Kenapa Kak Kenapa malah duduk disana Tidak apa-apa Aku cuma mau nanti Naik motornya seperti ini Wah Oh Gak nampak kakinya Kak Apa gak jatuh Tidak tidak Kamu yang penting Jangan terlalu ngebut aja ya Oke oke Baiklah Tapi belanjanya dimana Kak Kok gak kelihatan Aku sudah simpan di dalam tas Oke Aduh 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 kakak Kakak gak jatuh kan Enggak-enggak masih aman Mio Aku pergi dulu Wah Si Mio masih belum dapat orderan tuh Dan sekarang kita mau kemana nih Kak Kamu ikutin aja ya Wah Kakak Masih belum sampai ya Masih belum Kamu ikutin aja Lurus aja Oke oke Tapi sepertinya Tempat ini Hah Ini kan masih di dekat rumah Kenapa kita malah balik kesini lagi Padahal dari tadi sudah jauh-jauh Terus balik kesini lagi Dimana Kak Kakak Jangan-jangan Permainkan aku ya Enggak-enggak Nah Sebentar lagi kok Nanti kamu belok kanan ya Sini Bukan-bukan Sebelah mana Ini-ini dia Belok kanan Oke oke Baiklah aku belok kanan Hah Ini kan mau ketekannya si Atom sama Atom kan Apa jangan-jangan si Atom sama Atom sudah pulang ya Nanti aku mau coba lihat Ah Nah Kakak Dimana Ini dia ini Kamu kelewatan Hah Kelewatan Iya Nah kamu nanti berhentikan aku disana dulu ya Aku mau beli makanan Hah Mau beli makanan disini ya Berarti masih belum sampai ya Masih belum Tenang aja Nanti aku akan bayar kamu kok Oke Kasih aku tips juga ya kak Iya tenang aja Oke oke Kalau gitu aku tunggu disini Hah Kakak ini aneh sekali Dia malah duduknya seperti itu Dan Kakak yakin mau jalan seperti itu Iya aku yakin Kamu tunggu disini ya Aku cuma sebentar aja Aku tidak lama kok Kakak Sudah siap belum Iya iya Sebentar sebentar Oh jangan lama-lama kok Soalnya sudah malam sekali Iya iya Aku sudah siap nih Oh sudah siap ya Iya Nah sekarang Ayo antarin aku pulang Oke baiklah kalau gitu Hah Tapi Sepertinya kenapa kakak ini jadi berbeda ya Apa mungkin karena sudah terlalu malam Aku tidak terlalu melihat dengan jelas Oh Tapi kenapa sepertinya dia tidak ada kaki Itu hanya perasaan kamu aja Oh Hanya perasaan aku ya Baiklah kalau gitu Lewat mana nih kak Hah Melewat Eh salah salah Seharusnya kamu mutar dulu Oh Mutar Nyalakan lampunya dulu Yang mana Nah ini dia Nah begini kan lebih terang Soalnya dari tadi gelap sekali Aku mutar dulu ya Tunggu dulu Tempat apa ini Wah Kukuburan Ini Ini kuburan Ya ampun Kaget aku Tadi gelap sekali Tidak ada apa-apa pun Ternyata kuburan Kalau gitu aku cepat-cepat nih Putar balik Kakak Kita putar balik kan Iya kamu benar Terus sekarang kita kemana nih kak Kemana Lurus aja lagi lurus Waduh Tapi kok sepertinya kakak makin berat kak Masa iya sih Iya kakak sepertinya makin berat Ayo Kita ke rumahmu aja Apa Ke rumahku Ngapain ke rumahku kak Aku mau main ke rumahmu Tidak tidak aku tidak mau Kakak aku antarin pulang aja Kemana aku antarin pulang kak Kesini aja lah kak Aku kembalikan kakak ke sekolah aja ya Iya Ini rumahku Oh ternyata rumah kakak memang di sekolah ya Apa di belakang sekolah Kalau gitu aku berhentikan kakak disini aja kak Iya iya Terima kasih ya Kalau gitu kapan-kapan aja ya Aku main ke rumahmu Oh iya deh kalau gitu Kakak Oh Kenapa jalannya seperti itu Teke 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 Oh iya Aku lupa Oh kenapa Oh Kakak itu kembali Oh kenapa dia mengerikan Aku tidak mau deh Kalau gitu aku pergi aja Aku tidak mau ngantarin kakak itu lagi Kakak itu aneh Dia malah berjalan Tapi tanpa kaki Aku pergi dulu Hey Stop Waduh dia suruh stop Dia kira-kira masih mengejarku gak ya Aku takut sekali Kakak itu seperti Hantu teke teke Soalnya hantu teke teke kan gak ada kakinya kan Aku mau coba lihat sekali lagi Benar gak ya Mana kakak itu gak nampak Oh itu dia Ada yang mendekat Wah iya iya benar Gak ada kakinya Dia beneran gak ada kakinya Dia adalah hantu teke teke Aku pergi dulu Wah cepat sekali larinya Jangan Jangan kejar aku Aku mau kemana ini Aku bingung Aku pulang dulu aja deh Mia aduh Wow Malah nabrak Oh tidak Dia larinya cepat sekali Mia Tolong Mia Mia kamu dimana Mia Tolong aku Mereka ada di dalam Hai kalian Tolong Ada-ada hantu Mia Hah Hantu kak Iya Ada hantu teke teke Ternyata yang aku bawa tadi adalah Hantu teke teke Hah Kakak Kakak bercanda ya Enggak Aku gak bercanda Aku takut Teke 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 Kenapa anak itu malah kabur Padahal aku kan lupa bayar Aku cuma mau bayar Dia malah pergi cepat sekali Itu dia Itu dia motornya Tapi anak itu kemana Kakak Coba Mia cek dulu Kata kakak ada hantu Mana Mana dia teke teke Hah Tunggu dulu Apa itu Sepertinya ada yang mendekati motor kak Yuta Coba Mia lihat lebih dekat lagi deh Kurang jelas Mana ya Ada Hah Iya Ada Ada orang disana Tapi dia memang gak ada kakinya Wah gawat Ternyata benar Itu adalah hantu teke teke Kakak Kakak Mia gimana Mia Oh hantunya ada di luar Mia Iya kak Dia ada di dekat motor kakak Opo Kakak kita sembunyi dulu aja deh kak Kita jangan bersuara Oh iya iya Mia Kita sembunyi dulu Teke 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 Hah Anak itu Gak ada Apa mungkin Ini rumahnya ya Atau Yang diseberang itu rumahnya Coba aku lihat sekali lagi Yang ini Apa yang itu ya Ini kantor gojeknya Apa besok aku datengin aja ya Kantor gojeknya Baiklah Sekarang aku mau pergi dulu Besok Aku akan cari anak itu lagi Soalnya Aku belum bayar Halo teman-teman Halo teman-teman semuanya Sampai disini dulu video Sampai jumpa di video selanjutnya Tinggal subscribe Like dan share ya Dadah Halo Ehi-hihi-hihi-hihi